Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jai Skylight Tapi sebelum itu kalian Sebelum menonton video saya Harap di-scrap dulu ya Channel saya Oke hari ini itu ya Saya memang sengaja pakai daster Bade ala-ala Indonesia ke Pasar Di Sawang Hiwongake Bukan karena saya yang aneh Tapi mereka kagum dengan kecantikan Daster saya Eh ini menandakan bahwa Bade asli dari Indonesia Bade terlahir di Indonesia Oh diakonakoni karena goro lio Kemarin diakonakoni dari sana Indonesia raya merdeka tercinta Akhirnya kita sampai Pasar Mongko Exit A Kita beli gedang Gedang ya peluh Brahman gangi celik Gak ntar Gak ntar Gak ntar Masuknya buat Oke Let's go Memamerkan batiknya yang cantik Terima kasih Bikin datar jagung 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 Dekini murah Loh Bimai kali Kau Lagul babi Satu juta Ini kalau dikurskan Indonesia Kurang lebih Kurang lebih sekian Ini berapa hari Ini untuk dua bulan Ini cuma empat hari Pakai empat hari Biar gak boleh balik Ke Pasar Stok empat hari Biaya santai satu juta Lalu sebulan Berapa nih ya Sih ke Pasar Bawa Lamborghini Parkir Nosek Orang kaya Lamborghini Oh Lamborghini Ini tebak Masya Allah Hujan-hujan Ini kalau di Indonesia Jamur raparek ya Tadi aku lihat Ini disini Harganya ini 19 ribu Jamur putih Nah ini Manuk gedang Butuh ini Pokoknya Gak terlalu banyak Ini tadi belinya Sudah Biasan kita Pulang ini Bawa kacang panjang Ini carpe Mau dilodeh Sama kakak Nah ini Bawang peri Bisa ada Germut Di Hongkong Ada germut Lorek ya Germut itu Apa bahasamu Mbak Anita Kita mesti Beli Ada serai Disini serai Ini 3 Ini 5 dolar Ini sudah murah Loh ini Ngecepnya satu Yang tua Silin Ya iku Ciro lu Sentue Seng sopoh Dasku Ngelu Iki Nom Iki Bukannya Sebelakini Seng Tue Enggak Yowes Ini yang satunya Lagi sayang Nih Nih Ngecepkan Alah 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 Nah ini Bawang Ini loh Rek Sehingga Kalian bilang Ungu Itu loh Saya itu belinya Yang seperti ini Rek Bawang bombay Tapi yang warna Ungu Nah ini kan Lebih Yau Yakti Terus kemudian Ada lagi Ini apa Bayem Bayem Bayemnya Disini Hati-hati Ada yang Mendemi Juga Bayem Menung So Lambene Menung So Itu Mendemi Nah Ini 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 yang namanya Pak Joy Cay Bahasa Jawanya Ini apa Ini 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 Saya beli Joy Sam Ini Sayur putih Ya Ini Ada Bayem Cina Bayem Cina Itu Bentuknya Seperti Apa Ada yang Kecil Ada yang Besar Ini Keluar 15 Dollar Hampir 30 Ribu Ini Satukannya Nah Ini Tadi Beli Ikan 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 Ini Bahasa Kanton Isen Tau Poi Nah Ini Lucu Ya Matanya Miring Ini Bahasa Indonesia Kisahnya Opo Ini Ikannya Ini Gude Banget Loh Ya Topo Iya Ini Matanya Mincle Saya Bilang Nanti Sini Ikan Nelek Nah Ini Menung Sahi Matanya Mincle Mincle Ya Kayak Ngini Lampini Singombok Kayak Ngini Tawapu Iya Sawat Botol Dias Ya Ini Lampini 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 Nah Itu Bagi Mbak Mbak Nya Yang Suka Gibah Ya Ntar Akhir Jadi Terus Tadi Aku Beli Ikan Ini Oh Ini Ikan Ano Ikan Wan Yang Bagian Silitnya Saja Terus Nah Ini Matau Ya Kalau Di Indonesia Namanya Ikan Apa Ini Ini Barang Ikan Sedih Loh Ya Ini Ikannya Sedih Loh Entah Ketok Muka Sedih Kaya Kudun Nangis Saya Ini Bagi Mbak Mbak Biasanya Biasanya Sedih Seperti Saya Ini Lampini Bisa Seperti Ini Monyor Monyor Tersedih Lentang Jumlah Sake Hes Gak Pati Ano Rek Nomor Pati Rotok Putih Butang Ini Berarti Kurang Seger Tapi Gak Popo Karena Ikannya Sedikit Murah Jadi Rotok Gak Pati Seger Kemungkinan Besar Tapi Ini Karena Ikan Laut Ya Jadi Biasanya Mesti Kalau Sudah Beli Itu Sudah Modernya Belinya Itu Ya Ikan Ini Ini Ikannya Tadi Harganya 30 Dollar Yang Ikan Ini Tadi 25 Dollar Yang Ikan Topuy Ini Tadi Ikan Nelek Ini Harganya Ini 40 Dollar Biasanya Ini Mencapai 60 Dollar Sampai 80 Dollar Tapi Hari Ini Mungkin Karena Hujan Jadi Agak Sedikit Murah 40 Dollar Sudah Modernya Jadi Seperti Itu Tadi Aku Beli Sapi Duduk Sapi Ini Beli Ani Sapi Karena Hujan Terus Kemudian Itu Mahal Banget Saya Bilang Sekarang Apa-apa Mahal Iya Apapun Mahal Banyak Sekali Majikan Yang Gak Ngerti Mahal Cicen Sudah Belikan Susah Susah Ngomong Mahal Banget Apa Duitnya Itu Ya Sudah Sendiri Majikan Budah Saja Bos Kepasar Sendiri Gak Kau Pandemi Kayak Gini Apa Apa Mahal Ya Mbak Sama Nggak Dimarahin Sama Majik Ini Mahal Itu Mahal Todalo Dewi Budah Lo Sendiri Berangkat Sendiri Ke Pasar Beli Sendiri Kepok Pegel Saya Mati Tidak Kepasarnya Itu Jauh Jalan Kaki Kecuali Lain Pak Tidak Ya Ini Sayur Kawinya Andek Hongkong Itu Ya Hari Ini Lumayan Manis Lumayan Manis Lumayan Baik Ya Cuma Rotok Kuek 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 Ya Ini Harganya Delapan Dolan Uang Indonesia 10 Ribu Lebih Telurnya Ini Saya Beli Telurnya Murahan Biasanya Saya Belinya Agak Mahalan Karena Mipah Itu Sering Bikin Apa Kek Itu Ya Tentai Untuk Saya Belinya 30 Bici Sebentar Teluk Peng Limong 15 Kali Dua 30 Ya Ini Gedang Di Ini Gedang Di Indonesia Mahal Di Ini Juga Mahal Sama Saja Biasanya Gantung Disini Ya Makanya Saya Taruh Disini Kamu Apa Roti Apa Roti Tidak Makan Roti Terus Apa Diet Diet Lampu Tidak Nah Ini Loh Biasanya 6 Dollar Ini Tadi 8 Dollar Sayang Ini Apa Lara Jembo Bek Apa Mergo diri Lu Mau Daster Kuih Wih Gara Gara Aku Dasteran Ini Gara Gara Pandemi Biasanya Bukur Memang Lampu Harga Kamu Tidak Bisa Nyiram Nyenyiram Tidak 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 Iya ini enggak pedes jajah kamu ketak satu nyobatnya enggak pedes orang ini lagi yang ini jajah lo dipangani? makan lo? makan lo mana? jajah lo pengen ngerti? makan mana? ini lagi jajah ini lagi jajah ini lagi jajah ini tadi aku belinya itu 18 dolar ini 4 4 keuntungan hari ini agak mahalan dikit ya mungkin karena hujan ini Zuzini kalau ini agak sedikit murah hari ini biasanya satu kan nya itu 8 dolar ini tadi 6 dolar ini belum saja satu kan berarti saya diapusi sama penjualnya enggak satu katinya itu apa itu? 8 dolar tapi ini tadi aku belinya 6 dolar terus kemudian nah ini ini tomat di sini juga mahal satu katinya itu harganya itu 8 dolar tapi ini meteng lo ya atas ngali aku tak aku nyebut 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 ya seperti buah anu buah apa aku jeniknya persik ya bentuknya ikilah 2 silip-silip vanik yang bisa meletakkan ini nah ini ini kalau di Indonesia apa ini? ini kalau bahasa Inggrisnya bit B-I-T ya kan bisa dibilang ini karet apa wortel yang warna merah bisa jadi seperti lopa itu ya cuman ini ya itu mosok itu disebut buah bitter ini bukan buah ini sayur ini biasanya tinggi salat ini buat salat bisa ya gunanya apa? gunanya untuk pohut ya nambah darah nah ntar ya kalian ya pengen membunuh orang orangnya darah tinggi makanan ini saja bisa mudah sendiri ya nah ini ini kalau di Indonesia namanya apa rek? ini lo yang enak ulu nih timun bulu timun bulu ya kalau di bahasa Inggrisnya nero tapi kalau bahasa Hongkongnya cip wah ini ntar saya bisa jadi guru bahasa guru bahasa kantoni iya nah ini bayam namanya Injoy nah bayam ini Spinach jadi kalau di Hongkong itu ke pasarnya biasanya pakai bagian bahasa Inggris kacang-kacang rotok kangelan karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris orang Hongkong sangat sedikit bisa bahasa Inggris ya nah pocah ini ya Chinese Spinach sama ini ini Mongol ini nah ini bahasa Inggrisnya guampang kacang panjang longbin hehehe ya ya longbin disini namanya namanya apa ini Kak Tali ini bahasa kantonisnya iya tau kok ada yang bilang ini namanya jeng tau ya jeng tau atau tau kok kalau tau kok yang ini yang agak putih itu namanya jeng tau sebenarnya jeng tau ya ini juga sama saja nah ini saya sering bilang apa itu beli ini ya ini ya daun bawang daun bawang ini kalau disini namanya jung ya jung ini jung bisa jung meng jadi makan banyak ini itu bisa jung meng alias wong ini secerdas ya jadi mbak-mbaknya anak-anaknya kabel dimakan ini ya mentah anaknya hehehe biar pintar dan cerdas enggak itu omongannya orang Chinese dulu nam kwa ya ini nam kwa bahasa Indonesia ini walo walo kuning ya disini ya mahal loh rek semacam ini ini kalau yang dari Jepang kecil itu ya sudah 10 dolar kalau yang ini tadi saya belinya yang agak gede malah murah dari Cina ya ini tadi harganya itu 6 dolar kok hehehe biasanya sampai 12 dolar tuh ya hari ini terus belinya ini di sini tuh harus juga beli pukwa kalo disini pukwa bitter melon atau bisa dibilang pare nah pare yang putih ini agak sedikit mahal tapi saya lupa harganya berapa ini ya kacang-kacang untuk saya rosok error tapi ye dalam 1 juta 1 juta lebih ya kak nah ini tadi saya belanja 1 juta lebih kongkong apa ku jeneng ngiling ngiling satu persatu bundel gak saya nah ini jamurnya jamur putih ya white masuk nih yoyo o gak ngerti jenengnya ya terus apalagi saya ah ini lah kalo disini buah naga murah rek buah naga yang warnanya merah ini nah bedanya warna putih sama merah itu apanya bentuknya ya bentuknya ya bentuknya ini bentuknya ini kalo yang warna merah itu dagingnya merah itu rata bunderan si te ternyek jerawutnya 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 koper eh wah kok ada bulunya mba nang aku kok kering ini hahaha enggak maksud saya itu yang ininya itu ya agak agak pendek-pendekan kalo yang ini biasanya jerawut-jerawut sampai sekian kan jerawut jerawut intinya bahasa nengoneko kak maklum kok bisa jauh ya ya nah ini lagi lagi jembrambut lagi asli rambutmu loh kak ya kak jemputnya jagung hahaha ya ini tadi milihnya agak sedikit tua tuat-tuat lagi iya nah ini tadi murah malahan ini 6 dollar 3 berarti satunya itu 2 dollar 2 dollar yang artinya hmm 2 dollar di Indonesia harganya 3.900 apa 800 ya ya 3.800 ini 1 inti ini ya gak pepong gaya ma'em 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 bukan properly ben enggak ben jadinya gitu mbak eh susahnya disini itu dalam berbagai bahasa kita harus faham ya dulu mbak kok bisa kamu apal ini satu-persatu di apalkan setiap harinya loh ada pekok lo hehehe ini di umg keblok tapi karena saya jarang sekali pakai bahasa kantong dulu saya berarti ulang kembali untuk itu belajar lagi ya gitu gula apa garam apa itu kalau kita nggak bisa ngomong duteng-duteng toh mesake ya mesake sampean takutnya itu diapusi harganya kayak gitu kan ya apalagi kita kalau belanja pakai duitnya orang lain misalnya duit orang lain duit di negara orang lain kalau duit kita sendiri aja ya kita pakai rupiah kayak gitu kadang-kadang salah loh apalagi kita kalau belanja kita pakai apa itu duitnya negara lain oh makanya aku TKW bilang TKW ku joss wong itin terlancar dia aja di siap-siap dia pinter lah hitung-hitungan masalah duit kok lebay orang TKW itu bukan lebay ya aslin ini gitu tunurin leangnya ntar kamu itu kalau kayak gitu komen ane sing ele ntar kamu dibully lagi sama orang aku tak relaan ya pun thank you yang udah nonton ya inilah keseharian kita biasanya kalau ke pasar kayak gitu ya kan banyak-banyak yang lebih parah ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua sehat selalu dilancarkan rezeki ini ya digampangkan dimurahkan rezeki ini ya rezeki apa saja ya dalam kesehatan dalam materi saya juga enggak termenet di tenang ke badannya seperti ini lagi penenangan dulu ya pun ya berdoa buat pandemi semoga cepat berlalu guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih